Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air hujan yang telah dibacakan ayat Al-Quran ternyata dapat menjadi wasilah untuk menyembuhkan segala macam penyakit, baik medis maupun non-medis. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Salolohu, alaihi wasalam langsung dari Malaikat Jibril. Keterangan ini terdapat dalam kitab An-Nawadir Karya Sheikh Shihabuddin Al-Khul Yugi, berikut teks lengkapnya. Diriwayatkan bahwas Rasulullah Salolohu, alaihi wasalam bersabda, suatu saat Jibril datang kepadaku dan mengajarkan kepadaku sebuah obat, setelah aku tahu obat itu aku tidak membutuhkan obat yang lain, bahkan tidak memerlukan dokter. Setelah mendengar perkataan Rasulullah Salolohu, alaihi wasalam tersebut Abu Bakar, Umar, Usman, dan sahabat Ali Rodialohu Anhu bertanya, Apa obat tersebut wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah Salolohu, alaihi wasalam bersabda, ambillah air hujan, lalu bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, surat An-Nas, dan ayat Al-Kursi. Setiapnya, masing-masing surah dibaca 70 kali. Setelahnya minum air tersebut pada pagi dan malam selama 7 hari. Demi zat Allah SWT yang telah memutusku sebagai Nabi, sesungguhnya Malaikat Jibril telah berkata, Barang siapa yang meminum air tadi, maka Allah SWT akan menghilangkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala rasa sakit. Dan siapa saja suami yang memberi minum istrinya dengan air tadi, sebanyak 7 hari, dan tidur bersama istrinya, jima, miscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah SWT. Juga menyembuhkan dua mata yang sakit dan menghilangkan penyakit sihir. Begitu banyaknya faedah yang terdapat pada air hujan yang telah dibacakan surah tadi sehingga tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah SWT.